Intro Hai guys, di episode kali ini aku akan ngajakin kalian untuk ikut mengelilingi Pulau Lengkuas Kalau dari sejarahnya, Pulau Lengkuas adalah sebuah pulau di provinsi Kepulauan Mangga Blitung Letaknya di sebelah utara pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Blitung Pulau ini merupakan satu dari ratusan pulau yang mengelilingi Pulau Blitung Daya tarik utama di pulau ini adalah sebuah mercusuar tua Yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882 Hingga saat ini, mercusuar tersebut masih berfungsi sebagai penuntun lalu lintas kapal yang melewati atau keluar masuk Pulau Blitung Di Pulau Lengkuas terdapat batu granit, pasir putih, dan air laut yang jernih Pulau kecil yang bisa dikelilingi dalam waktu 20 menit ini Dapat didatangi dengan perahu sewaan dari Tanjung Binga maupun Tanjung Kelayang Pulau ini adalah tujuan untuk snorkeling dan menyelam Waktu yang tepat untuk mengunjungi pulau ini adalah bulan April hingga November Sebaiknya kita menghindari berkunjung di musim penghujan Karena laut sedang gak bersabat, angin bertiup lebih kencang, dan ombak laut yang besar Ini bisa membuat kita gak nyaman terobak ambing selama perjalanan Maunya asik, menikmati pemandangan selama perjalanan jadi gak maksimal dong Untuk masuk ke Mercusuar, gratis loh Gak ada biaya apapun, alias tidak dipungut bayaran Tetapi ada kotak sumbangan sukarela yang ditempatkan di depan pintu masuk Jadi guys, disini tuh walaupun ada di pulau yang beberapa mil dari bibir pantai tadi tuh Sinyal masih tetep bagus Aku bisa update story di Instagram, di Whatsapp Gak ada delay sama sekali, chat juga bagus Pokoknya paket komplit dah liburan disini tuh Tuh guys Aku bener-bener pewe ada disini, jadi pengen gak balik Bisa buat ngerangkai kata Ngebucin, cia Dengerin deru ombak Ada burung-burung tadi bunyi Angin sepoi-sepoi Pokoknya luar biasa, Masya Allah Yuk kalian yang belum pernah kesini, cus Kalian tabung duitnya Kumpulin duitnya Liburan dengan low budget Gak perlu ikut travel agency Gak perlu ikut paketan Kalian ala-ala backpacker, nekat berangkat sendiri Pilih tiket pesawat yang paling murah Pilih penginapan yang paling murah Cari rental motor yang murah Pokoknya cari yang murah-murah Bisa kok nanti nyampe kesini Tuh, gak perlu tour guide-tour guide kayak aku begini Gak perlu, langsung berangkat sendiri Bonek guys Bonek Bondo nekat Insiden guys Kaki aku robek Oh bener Jadi guys Aku tadi ada sedikit insiden kecil Yang mencederai kakiku Robek Ini aku sekarang jalannya jadi Pincang Padahal ini Mau snorkeling Terus gimana aku bisa snorkeling Kalau pincang kayak gini Gak tau nih Jadi tadi ceritanya tuh Aku mau duduk di Batu-batu gede gitu Karena aku gak pake sendal Batunya tuh licin Tiba-tiba aku tuh Jelduk gitu guys Dan Melukai kakiku Sobek Aku sekarang lagi nunggu Abang kapalnya Untuk ngejemput aku Karena mau ke Spot snorkeling guys Kita mau snorkeling Itu dia Kapalnya Tapi sayang banget guys Aku gak bawa Pamerah underwater Hehehe So nanti gak bisa Ngambil video Nah Akhirnya aku dijemput sama Bapak Ian Sekarang aku mau melakukan perjalanan Ke spot snorkeling yang ada di Pulau Lengkuas Karena Spot paling bagus Untuk snorkeling Adalah di Pulau Lengkuas guys Rasanya gak abdol guys Kalau misalkan kalian dateng ke sini Ke Pulau Lengkuas Tidak melakukan snorkeling Rugi banget Dateng jauh-jauh Nyebrang jauh-jauh Gosong-gosongan Tapi kalian tidak Totalitas dengan melakukan snorkeling Rugi banget Pokoknya kalian harus snorkeling Nah guys Jadi Di tengah-tengahnya Beberapa mil dari Pulau Lengkuas tadi Itu adalah lokasi untuk snorkeling Tuh Mereka semuanya pada nyebur guys Tuh Tuh pada nyebur kan Jadi ini adalah Spot snorkeling Yang bagus di Pulau Lengkuas Tuh guys Pada persiapan mau lompat Aku juga mau turun Cuma nanti kan gak ada yang video ini Jadi Sayang banget Tak ada Video-video Vlog Tentang aku snorkelingnya Lupa gak bawa kamera underwater Siap Aku mau Snorkeling Kita pake dulu Life jacket Life jacket Jadi ini adalah spot Utamanya pak Yang di Pulau Lengkuas ya Jadi ini spot utama Untuk snorkeling Jadi ini adalah tempat yang paling bagus Untuk snorkelingnya disini guys Selamat menikmati Kita pake dulu Asli Masya Allah guys indah banget di dalamnya Tapi sayang aku lagi gak bawa kamera underwater Jadi gak bisa aku rekam aktivitas ikan-ikan yang ada di dalam laut ini guys Nyesel banget rasanya guys aku gak bawa Pokoknya buat kalian wajib banget kalian snorkeling disini Gak bohong, serius Gak bohong, serius Gak bohong, serius Aku melanjutkan perjalanan ke pulau Kelayang Tuh, ombaknya gede banget guys Ya, karena hari sudah semakin sore Dan anginnya sudah mulai kenceng Jadi, agak sedikit Goyang-goyang gitu Tuh, kelihatan kan Ombaknya gede banget Yaudah, pokoknya nanti Videonya ada di episode berikutnya Jangan lupa Yang belum subscribe, di subscribe ya guys Thank you Sub indo by broth3rmax